Sebenarnya itu bukan alasan saya pribadi, tapi itu sikap LBH Jakarta. Jadi sebenarnya LBH Jakarta suaranya bulat. Satu, menolak pembubaran organisasi dalam hal ini HTI, kemudian juga menolak pasal penodan agama. Sebenarnya hal yang simple menurut kami. Kenapa ini sangat simple? Karena kami organisasi hak asasi manusia yang berpegangan kepada Duham, berpegangan kepada Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang sudah diratifikasi oleh pemerintah dan legislatif dengan Undang-Undang 12 tahun 2005. Kemudian juga berpegangan kepada Undang-Undang 11 tahun 2005 tentang ratifikasi Kovenan Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Dan juga berpedoman kepada konstitusi kita, pasal 28, sebab khusus mengenai hak asasi manusia yang juga mengacu kepada yang dalam pembuatannya memang sangat terinspirasi dari Duham. Kemudian juga Undang-Undang 3999 sebenarnya. Jadi instrumen-instrumen HAM yang sudah kita sepakati ini, yang sudah kita buat, itu menyampaikan bahwa ada hak-hak asasi yang harus ditegakkan, termasuk juga hak untuk berekspresi, hak untuk berkeyakinan, gitu. Kemudian hak untuk berorganisasi, hak untuk berkumpul, dan hak untuk berserikat. Dan ya kita hanya simpel, berpatokan kepada itu saja. Tapi bukan banyak yang menuduh LBH sangat naif dengan kondisi yang ada, misalnya tidak sensitif dengan ancaman Hizbut Arir Indonesia, ataupun organisasi yang lain yang dianggap sangat intoleran, ataupun bahkan sangat kanan. Padahal, dari dulu LBI Jakarta yang paling terdepan, bersama teman-teman yang lain, bersama organisasi akasasi manusia dan organisasi bantuan hukum yang lain, kita jadi kantor kita diserang oleh kelompok intoleran, lawyer kita dipukul oleh kelompok intoleran, lawyer kita dimasuk list yang halal darahnya oleh kelompok intoleran, lawyer kita dilaporkan ke polisi diancam dikriminalisasi ketika mengkritisi aksi-aksi kelompok intoleran. Kita korban, kita juga yang berjuang di front line, kita juga harus objektif, gitu, bahwa ada batasan yang sangat rigid untuk membatasi hak asasi seseorang. Itu pun hanya hak-hak asasi yang derogable, yang bisa dikesampingkan. Ada hak yang bisa dikesampingkan, ada yang tidak bisa dikesampingkan. Non-derogable rights itu hak atas berkeyakinan, tidak di-torture, dan seterusnya. Tapi derogable rights, hak berkumpul bisa dibatasi memang. Hak berbicara memang juga bisa dibatasi. Tapi ada prinsip-prinsip di sana. Nah, ada Syriakusa Prinsip yang membatasi bagaimana pembatasan hak asasi manusia. Dan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia tidak sesuai dengan standar itu. Kita bisa bayangkan misalnya, pemerintah tiba-tiba press conference membubarkan HTI. Kemudian mengklarifikasi mereka kemudian akan membubarkan HTI melalui pengadilan. Alasannya tiga. Satu, mereka tidak ada kontribusi untuk Indonesia, kan? Singkatnya seperti itu. Kemudian, mengancam keamanan dan ketertiban. Kemudian ketiga, meresahkan masyarakat. Standar-standar yang seperti ini, mereka belum memenuhi itu. Dan tidak ada juga kajiannya yang bisa diakses oleh publik. Kenapa sih HTI ini dilarang oleh mereka? Dan kalau kita rigid ke Undang-Undang Ormas, Undang-Undang 17, di situ ada batasan, ada proses-proses ataupun prosedur yang sebenarnya pemerintah juga tidak penuhi itu. Misalnya ada sanksi satu, sanksi kedua, sanksi ketiga, sanksi administrasi, kemudian pembekuan untuk sementara, tidak boleh mengakses dana hibah, dan baru kemudian meminta Mahkamah Agung untuk merekomendasikan pemubaran. Itu pun sanksi administrasi, sanksi teguran, mereka tidak pernah lakukan. Bahkan kita curiga. Besarnya kelompok intoleran juga ada kontribusi dari pemerintah sebelumnya. Di mana kontribusi pemerintah sebelumnya, ya kita bisa melihat kok banyak kerjasama HTI dengan pemerintah, bahkan dengan tentara di level lokal. Kerjasama kelompok intoleran, terakhir kemarin ada yang dilatih oleh tentara di Banten sana. Lantas kemudian mereka setelah organ ataupun kelompok ini besar, kemudian tiba-tiba langsung mereka berangus. Itu kan kesalahan mereka sendiri. Lalu bagaimana negara harus bersikap jika ada kelompok intoleran, memang mengganggu toleransi dan mengganggu keamanan. Satu, negara harus menjaga jarak. Harus bersikap bahwa ya jangan hadir ke pertemuan-pertemuan mereka. Jangan kemudian difasilitasi. Jangan kemudian dikasih hibah. Jangan kemudian dipromosikan oleh negara. Yang kedua adalah, tindakan-tindakan mereka sebenarnya banyak yang bisa dikenakan sanksi. Contoh, ada banyak ujar kebencian yang disampaikan oleh kelompok-kelompok intoleran. Tapi, tidak ada sanksi yang tegas dan sanksi pidana kepada mereka. Kenapa kita sepakat bahwa hate speech itu adalah pidana? Karena dia mendorong orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana. Entah itu melakukan kekerasan atau bahkan sampai pembunuhan. Misalnya, Ahok harus dibunuh. Bersalah atau tidak bersalah Ahok di pengadilan, Ahok harus dibunuh. Itu menurut kami itu ujar kebencian, hate speech, yang harus dihukum. Karena bisa jadi bukan dia yang membunuh Ahok nantinya. Bisa jadi yang membunuh Ahok adalah tahanan di rutan yang tergerak karena ucapan bahwa Ahok ini halal darahnya untuk dibunuh. Nah, itu harus ditindak tegas. Tapi kan tidak ada. Dalam aksi-aksi kelompok Islam kemarin ada banyak sekali ujar kebencian, tapi tidak dilakukan juga. Seharusnya ditindak tegas. Kalau mereka melakukan kekerasan yang lain, misalnya merusak properti orang lain, ataupun melakukan pemukulan terhadap kelompok yang lain, ya dipidanakan dong. Diteritipkan. Itu yang harusnya, itu pun belum dilakukan oleh pemerintah. Walaupun dulu memang Munarman dan Rizik juga pernah dipidana. Tapi itu satu dari berapa kasus yang ada. Saya merasa tidak ada alasan yang tunggal ya dalam setiap peristiwa besar. Pasti ada alasan-alasan yang saling berkaitan. Ada banyak alasan yang saling berkaitan. Misalnya, kalau kita membela kasus-kasus penggusuran ataupun korban-korban ketidakadilan, ternyata kita juga menemukan bahwa korban-korban ketidakadilan itu sangat mudah untuk dihasut menjadi intoleran. Berarti kita bisa ambil kesimpulan awal bahwa ketidakadilan sosial itu juga akar dari intoleransi. Kemudian, yang kedua adalah problem politik juga menurut saya. Problem politik di mana elit memanfaatkan konflik laten di masyarakat atau elit memanfaatkan pertentangan di masyarakat yang sebenarnya bukan konflik, tapi menjadi konflik. Misalnya, kita harus jujur bahwa ketika ada momen pilkada kemarin dan elit-elit politik mendorong kasus penodaan agama Ahok agar bisa menjegal Ahok di pilkada. Walaupun memang banyak juga orang-orang yang sangat tulus membela agamanya, membela al-korban, kemudian turun ke jalan. Tapi masa itu kan tidak terorganisir. Yang terorganisir justru yang diorganisir oleh elit. Dan elit menggerakkan itu. Tiga, ada problem hukum dan HAM juga. Misalnya tadi, tindakan-tindakan intoleransi, ujar kebencian tidak ada ditindak dengan tegas. Bahkan difasilitasi. Kita sama-sama tahu bahwa lahirnya EPI itu dari rezim juga, dari pemerintah juga. Akhirnya, kelompok intoleransi juga difasilitasi oleh pemerintah. Kemudian, hak asasi manusia tidak menjadi pedoman dalam pemerintahan. Pemerintahan, hak asasi manusia tidak menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat juga. Padahal hak asasi manusia satu bab, tadi saya sudah bilang, satu bab khusus di konstitusi kita, di undang-undang dasar kita. Kemudian, ada problem-problem lain yang menurut saya juga sangat signifikan. Misalnya pendidikan. Dan saya sekarang juga sedang berpikir mengenai strategi komunikasi untuk memunculkan toleransi. Saya melihat ada kesalahan, kesalahan cara berkomunikasi juga di sini. Bagaimana cara komunikasi kelompok yang mengklaim dirinya bineka ataupun toleran dan menuding kelompok lain intoleran ataupun tidak bineka. Bagaimana satu kelompok yang pendukung Ahok misalnya, menuding orang-orang yang memilih Anis intoleran karena memilih Anis. Itu kan simplifikasi gitu. Kemudian bagaimana hujatan-hujatan juga terhadap kelompok-kelompok intoleran ataupun kelompok Islam, tapi sudah dilabel sebagai kelompok intoleran, sebagai bigot, sebagai apa gitu. Menurut saya cara kampanye seperti itu tidak akan menyelesaikan masalah, justru akan memperkuat intoleransi. Kemudian yang lain adalah bagaimana sikap-sikap dari pemerintah menurut saya. Jadi menghidupkan pasal penodan agama itu, pemerintah ya, pemerintah mempertahankan pasal penodan agama. Nah, baik dari sikapnya di Mahkamah Konstitusi ketika LBH mendampingi Gus Dur sebagai penggugat, pemohon, dan lain-lainnya sebagai pemohon, pemerintah mempertahankan pasal penodan agama. Di RUKWAP juga pemerintah mempertahankan pasal penodan agama. Legislatif pun juga begitu. Nah, adanya pasal penodan agama ini justru menurut saya, menurut kami, menimbulkan intoleransi. Kenapa? Karena orang akan berpikir apa yang disampaikan oleh orang lain, entah itu mengenai tafsir ataupun pendapat mengenai kelompok tertentu, itu sebagai penodaan dan ada pasalnya yang kemudian harus digunakan sehingga harus dihukum. Kita cobalah berandai bahwa jika pasal, kita berasumsi jika pasal itu tidak ada, maka masyarakat akan seperti apa? Menyikapi jika ada yang melakukan ujaran-ujaran seperti apa yang disampaikan Ahok di Pulau Pari, ataupun menafsirkan agama tentu. Pasti sanksi moral yang akan dikenakan oleh masyarakat, pasti dialog antara umat beragama yang lebih kedepankan, pasti juga cara-cara yang sifatnya di luar litigasi, di luar proses peradilan yang diupayakan. Dan pemerintah sebenarnya juga harus dorong itu, sehingga tidak terjadi konflik. Nah, yang lain, menghidupkan kebijakan sama seperti kebijakan tahun 1985, di mana setiap organisasi harus mempunyai azas tunggal, yaitu Pancasila. Kemudian organisasi yang mengancam Pancasila, yang tidak sesuai dengan Pancasila harus dibubarkan. Menurut saya, justru itu akan memunculkan kebanalan, ataupun konsolidasi, dan juga kebencian yang lain terhadap pemerintah, ataupun terhadap orang-orang yang setuju pembubaran organisasi tersebut. Saya membayangkan misalnya HTI mau dibubarkan, pasti anggotanya marah dan lebih radikal. Lebih keras mereka pasti. Kalaupun mereka dibubarkan, oke mereka akan atur strategi, mereka bisa masuk ke partai politik yang sudah ada, untuk kemudian mempengaruhi. Atau mereka buat organisasi lain yang, oke, cantumkan ADRT-nya Pancasila, ataupun program-programnya sangat toleran dan... Kemudian mereka bergerak, tetap bergerak, dan tidak bisa dipantau oleh pemerintah dan masyarakat, tetap menjalankan idenya yang bertentangan dengan sepakatan bersama kita. Seperti itu. Jadi, tindakan-tindakan ataupun gestur itu bisa justru memunculkan intoleransi, gitu, dibandingkan mempromosikan toleransi. Alih-alih mematikan ide, apa, mematikan intoleransi, kesalahan sikap itu bisa memunculkan intoleransi yang baru, kebencian yang baru, gitu. Makanya, kita yang berjuang juga untuk toleransi dan juga mendampingi banyak komunitas yang jadi korban intoleransi, katakanlah Ahmadiyah, Liyah Eden, kelompok, beberapa kelompok gereja, kemudian korban-korban pasal penodan agama, seperti Gavatar. Kita juga, kita tegas, gitu. Ya, kita, dan bersikap sangat-sangat sederhana, kita sudah ada acuannya, sirak usaha prinsipal, kebenaran internasional, hak sipil, dan politik. Mirisnya juga, memang ada kelompok asasi manusia juga, organisasi asasi manusia menerjemahkan berbeda. Menerjemahkan bahwa pelarangan HTI itu sudah sesuai dengan keempatan internasional, hak sipil, dan politik. Dan, ya, menurut kami, itu keliru, karena tidak berdasar, gitu. Justru mengamplifikasi apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah saja, gitu. Upaya LBS, satu, kami tetap akan selalu menyampaikan sikap dan gagasan mengenai hak asasi manusia, entah apapun itu kasusnya, yang tentunya terkait dengan hak asasi manusia, terkait dengan intoleransi, dan lain-lain. Kedua, kami, ya, kita harus mengkaji dan membuat strategi baru. Bagaimana sih evaluasi kita selama belasan tahun, puluhan tahun, mendorong toleransi di Indonesia, ternyata kita bisa bilang gagal sekarang. Kemudian, strategi baru bisa, bisa kita, bisa saja, gitu. Dan kita juga sudah mulai kerjakan, misalnya melibatkan kelompok-kelompok lain yang jadi korban ketidakadilan sosial. Misalnya, kita melibatkan kelompok masyarakat miskin kota untuk masalah toleransi, gitu. Yang jadi kantong-kantong, masa, kelompok intoleran. Kita juga harus melibatkan buruh terkait toleransi, dan juga jadi kantong-kantong masa untuk aksi-aksi intoleran. Dan cara lain ya, kita juga melakukan pendidikan-pendidikan untuk toleransi di berbagai komunitas lain. Ada yang harus dievaluasi, tapi saya baru berhipotesa. Ini harus dibuktikan. Jangan-jangan narasi kita mengenai kebinekaan dan toleransi, itu harus disampaikan oleh orang-orang yang imparsial juga. Dia bukan dari elit politik ataupun orang-orang partisan yang mendukung elit politik tertentu, gitu. Karena saya melihat bahwa ada kelompok yang menyampaikan mengenai toleransi, tapi dia pendukung elit politik ini. Ya, itu tidak akan efektif bagi kelompok terhadap kelompok pendukung elit lawannya, gitu. Ini menurut-menurut saya juga harus dievaluasi. Atau kelompok masyarakat sipil yang betul-betul imparsial, non-partisan, gitu, harus tampil lebih apa, lebih ke depan lagi soal toleransi ini. Benar-benar harus pasang badan, gitu. Benar-benar harus melakukan advokasi yang maksimal, sehingga narasi yang muncul adalah narasi orang-orang yang non-partisan, sehingga dianggap ini orang-orang yang objektif, netral, dan tidak mewakili kepentingan tertentu. Dan bisa diterima oleh semua orang. sehingga dianggap yang terima kasih. Terima kasih.